Chapter 25.3, Seven Treasures Glice Pagoda VS Spirit Ice Terlepas dari seberapa cepat Wu Feng dan Nanmen Yuner, mereka tidak mampu menjadi lebih cepat daripada suara. Gerakan mereka tiba-tiba menjadi lamban saat mereka melepaskan keterampilan jiwa mereka dalam persiapan untuk meluncurkan serangan menjepit pada Wang Dong. Jiwa bela diri kembar, hampir semua hadirin kaget. Itu benar, Xiao Xiao saat ini menggunakan jiwa bela diri keduanya, Flute Penyembahan Nineveh Enix. Meskipun hanya memiliki satu cincin jiwa, Xiao Xiao masih menampilkan kekuatan sistem kontrol tool Soul Master. Dari segi kualitas, masih ada celah besar antara Nineveh Enix Worshipping Flute dan Seven Treasures Glice Pagoda milik Ning Tian. Keterampilan jiwa pertamanya hanya bisa mengurangi kecepatan lawannya sebesar 20%. Namun, meskipun itu yang terjadi, itu masih cukup untuk mempengaruhi Wu Feng dan Nanmen Yuner, yang sudah beradaptasi dengan kecepatan gerakan Buffet mereka. Ini, pada gilirannya, menghambat serangan menjepit mereka pada Wang Dong. Tentu saja, Wang Dong tidak akan hanya duduk diam dan lawan-lawannya menyerangnya. Seketika deteksi spiritual Huo Yu Hao memperingatkannya bahwa ada sesuatu yang salah, cincin jiwa keduanya yang seribu tahun menyala. Cincin jiwa ungu menyilaukannya langsung menaungi cahaya cincin jiwa Wu Feng dan Nanmen Yuner. Setelah itu, kecerahan sayap Wang Dong semakin meningkat. Pola emas di atas sayapnya yang biru tampak telah diterangi oleh matahari kecil yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkannya meledak dengan cahaya yang kuat. Pola emas ini berkumpul di sisi depan sayapnya. Dia tiba-tiba memutar sayap kirinya ke arah Nanmen Yuner, yang ada di belakangnya. Pada saat yang sama, dia memutar sayap kanannya ke arah Wu Feng. Setelah itu, pola emas di atas sayapnya secara bersamaan meledak dengan kilatan warna yang cemerlang. Seluruh tubuh Wang Dong langsung dicelup emas, menyebabkan dia menjadi orang yang paling mempesona di antara 16 arena. Bahkan para guru dalam stand penonton yang awalnya tidak memperhatikan pertandingan Huo Yu Hao pun berbalik untuk melihat. Ketika mereka melakukannya, mereka melihat sepasang sayap Wang Dong yang mempesona melepaskan serangan yang kuat ke dua arah sekaligus. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Wang Dong, cahaya Dewi Kupu-Kupu. Ini adalah pertama kalinya bahkan Huo Yu Hao telah melihat kekuatan sejati dari keterampilan jiwa ini. Wu Feng, yang telah melepaskan Dragon Furinya, ditelan oleh cahaya kemasan dalam sekejap. Di sisi lain, Jade Slas Nanmen Yuner hanya mampu memotong setengah dari cahaya kemasan sebelum hilang. Setelah itu, cahaya kemasan itu juga mengenai tubuhnya. Wu Feng dan Nanmen Yuner hanya merasakan sesuatu yang hangat, sebelum mereka terlempar dengan keras. Di sisi lain, Wang Dong berputar di udara, sebelum dengan gesit mendarat dengan cara yang tak tertandingi. Ini adalah kekuatan cincin jiwa seribu tahun. Namun, tidak ada yang berhasil menyaksikan pertukaran tersembunyi yang terjadi antara Huo Yu Hao dan Ning Tian. Dan, seketika Wang Dong telah melepaskan keterampilan jiwanya, Ning Tian mulai melantunkan sekali lagi, saya memanggil ketiga dari tujuh harta, namun, dia berhenti di tengah nyanyiannya. Tidak hanya itu, tetapi penggemar sebelumnya pada Wu Feng dan Nanmen Yuner secara bersamaan menghilang. Karena itu, efek pengurangan kecepatan dari flut penyembahan Ninevo Enix, yang telah dimitigasi oleh keterampilan jiwa keduanya, diaktifkan. Ini juga alasan Nanmen Yuner, yang keahliannya dalam kecepatan, tidak mampu menghindari sinar cahaya dari cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Dong. Setelah disambar sinar cahaya kemasan yang tampaknya hangat itu, dia langsung pingsan. Ning Tian jelas tidak akan membuat kesalahan seperti ini. Faktor yang menyebabkan semua ini datang justru dari mata roh Huo Yu Hao, yang saat ini bersinar dengan cahaya keungguan kemasan. Itu adalah kejutan spiritualnya. Shok spiritualnya persis apa yang telah mengganggu penggemar Ning Tian. Selain itu, itu bahkan mengganggu keterampilan jiwa seribu tahun yang dia siapkan untuk melepaskan. Ada kesenjangan besar antara tingkat budidaya Huo Yu Hao dan Ning Tian, namun shok spiritualnya, menyatu bersama dengan mata iblis umumnya, masih mampu secara singkat mengejutkan bahkan Mas Yau Tau, meskipun ada kesenjangan di antara mereka. Setelah menerima serangannya, Ning Tian merasa seolah-olah otaknya telah ditusuk oleh jarum, menyebabkannya kosong sesaat. Pada saat dia mampu menahan rasa sakit akut di otaknya dan kembali sadar, Wu Feng dan Nanmen Yuner sudah diledakkan oleh cahaya dewi kupu-kupu karya Wang Dong. Wu Feng adalah situasi yang sedikit lebih baik daripada Nanmen Yuner, karena dia secara bersamaan mengaktifkan keterampilan Dragon Fire dan Dragon Furinya, yang telah meningkatkan serangan dan pertahanannya dengan margin yang baik tepat sebelum dia terkena. Setelah menerima serangan Wang Dong, dia tidak terluka sebanyak itu. Dia berguling-guling di tanah beberapa kali, tetapi dia bisa berdiri kembali. Namun, Nanmen Yuner langsung pingsan setelah mendarat di tanah, pada gilirannya kehilangan semua kekuatan tempurnya. Ning Tian, apa yang kamu lakukan? Wu Feng memandang ke arah Ning Tian dengan ekspresi marah di wajahnya. Meskipun begitu, Ning Tian hanya mendukung dahinya dengan tangannya. Setelah pulih dari kejutan spiritual Huo Yu Hao, tatapan kosong melintas di matanya. Namun, pada akhirnya, dia adalah inti dari tim mereka, itulah sebabnya dia berhasil segera bereaksi. Wu Feng, habis-habisan. Saat dia berbicara, Ning Tian mulai melantunkan secepat mungkin, saya memanggil yang pertama dari tujuh harta karun, kecepatan. Saya memanggil yang kedua dari tujuh harta, menghilangkan. Saya memanggil ketiga dari tujuh harta karun, kekuasaan. Petik 2. Tiga cincin jiwa yang mengelilingi pagodanya secara bersamaan menyala. Ketika dia secara bersamaan mengaktifkan tiga keterampilan jiwanya, pagoda di tangannya menjadi luar biasa gemerlap, sedemikian rupa sehingga bahkan tampak bertambah besar. Tiga sinar cahaya ditembakkan dari sana dan mendarat di tubuh Wu Feng. Pada saat yang sama, tiga balok melesat, berbalik, dan mendarat di tubuhnya sendiri. Keterampilan jiwa keduanya bisa menghilangkan semua efek negatif yang digunakan oleh Master Jiwa Sistem Bantu. Dia tidak percaya bahwa Huo Yu Hao akan memiliki cara lain untuk mengganggu keterampilannya sekarang karena dia menggunakannya pada dirinya sendiri. Setelah cincin jiwa ribuan tahun Ning Tian mulai berlaku, tidak hanya kecepatan Wu Feng meningkat sebesar 40 persen, kekuatannya juga meningkat sebesar 40 persen juga. Ketika semua ini dikombinasikan dengan perlawanannya terhadap efek negatif, dia akan mampu bersaing dengan sistem serangan Soul Elders. Meskipun mereka kehilangan kekuatan tempur Nanmen Yuner, mereka masih memiliki peluang tinggi untuk memenangkan pertandingan. Wang Dong, kembali, teriak Huo Yu Hao. Tidak seperti Ning Tian, dia tidak menunjukkan kekuatan palsu. Mengepakkan sayapnya, Wang Dong dengan cepat mundur ke sisi Huo Yu Hao. Relive Xiao Xiao, Soul Cruise Cauldron melayang di depannya, dan dua cincin jiwanya berpotongan dengan cincin jiwa singular lainnya, memungkinkannya untuk secara bersamaan melepaskan dua jiwa bela dirinya. Huo Yu Hao meletakkan tangan di bahu Wang Dong. Setelah itu, Wang Dong melipat sayapnya sedikit, dengan sempurna menutupi tubuh Huo Yu Hao. Selain Wang Dong, tidak ada orang lain yang bisa melihat dengan jelas apa yang dia lakukan, terlepas dari sudut mana mereka memandangnya. Setelah Huo Yu Hao meletakkan tangannya di bahu Wang Dong, mereka menyatukan kekuatan jiwa mereka untuk membentuk Hao Dong Power. Pertandingan ini sudah menjadi terlalu menantang bagi mereka, dan mereka bisa bertemu lawan kuat lainnya besok. Sebagai akibatnya, Huo Yu Hao tidak ingin terus menghabiskan lebih banyak waktu, dia ingin memutuskan dengan seksama hasil pertandingan. Wang Dong bisa dengan jelas melihat cahaya keungguan kemasan muncul di mata Huo Yu Hao. Cahaya misterius di matanya langsung menembakkan sinar panjang 3 inci. Meskipun menghilang dengan cepat, Wang Dong masih bisa merasakan gelombang kekuatan spiritual yang tiba-tiba meledak keluar melalui deteksi spiritualnya, chapter 25.4 7 Harta Pagoda Mengkilap VS Mataroh. Ketika dua orang menyatukan jiwa bela diri mereka satu sama lain, mereka hampir sepenuhnya kebal terhadap jiwa bela diri satu sama lain dan kemampuan mereka. Jika itu orang lain selain Wang Dong, bahkan jika mereka tidak dikejutkan oleh serangan Huo Yu Hao, mereka akan tetap linglung untuk sementara waktu karena berada dalam jarak yang dekat dengan peningkatan keterampilan jiwanya. Jika Ning Tian merasa seolah-olah otaknya telah ditusuk oleh jarum sebelumnya, maka serangan dari Huo Yu Hao ini mirip dengan palu besar yang mengenai otaknya. Segala sesuatu di depannya menjadi putih, dan tubuhnya menjadi lemah. Dia jatuh ke tanah, darah mengalir dari hidung dan mulutnya seperti ular kecil. Keterampilan jiwa keduanya hanya bisa menghilangkan keterampilan sistem bantu, tapi shock spiritual Huo Yu Hao adalah serangan tipe spiritual dalam arti sebenarnya dari kata itu. Bagaimana keterampilan jiwanya yang kedua membatalkannya? Selanjutnya, serangan ini telah diluncurkan oleh Huo Yu Hao dengan bantuan Wang Dong. Bahkan jika Seven Threatures Glaze Pagoda lebih kuat dari yang ada sekarang, itu tidak akan memiliki kemampuan untuk memblokir serangan tipe spiritual. Dari sudut pandang lain, kemampuan Bu Fing Tian Tian sebenarnya telah benar-benar dikendalikan oleh Huo Yu Hao. Wu Fing, yang sudah dibebankan ke tim Huo Yu Hao, langsung melambat, buff kecepatan dan kekuatan yang baru saja dia terima benar-benar menghilang. Terkejut, dia berbalik ke arah Ning Tian tepat pada waktunya untuk melihat tubuhnya yang jatuh. Dia benar-benar menyerah menyerang tim Huo Yu Hao. Sebaliknya, dia berbalik dan berlari ke sisi Ning Tian, mengambilnya dan memegangnya. Ning Tian? Ning Tian apa yang terjadi padamu? Wu Fing segera panik ketika dia melihat Ning Tian yang terluka. Xiao Xiao tiba-tiba berbalik ke arah Huo Yu Hao dan Wang Dong, lalu berbisik dengan nada heran, apakah kalian berdua melakukan ini? Wang Dong tersenyum senang, sementara Huo Yu Hao mengangkat bahu dan berkata, aku tidak suka kamu menggunakan kata, lakukan. Sang pengawas juga sedikit tercengang. Hanya setelah Huo Yu Hao mengingatkannya, dia mengumumkan bahwa mereka telah memenangkan pertandingan. Meskipun Wu Feng masih memiliki ekspresi marah di wajahnya, dia sama sekali tidak bisa melawan serangan gabungan Wang Dong dan Xiao Xiao yang berjiwa kembar tanpa bantuan Ning Tian dan kecepatan Nanmen Yuner. Selain itu, dia ingin sekali mengobati Ning Tian, dia tidak punya waktu untuk peduli dengan kompetisi. Mujin benar-benar heran ketika dia berdiri di stand penonton, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak berani mempercayai matanya sendiri. Timnya memiliki dua Grandmaster Jiwa dan Penatua Jiwa. Yang terakhir bahkan memiliki Seven Treasures Glaze Pagoda, yang dikenal sebagai alat nomor satu jiwa di bawah langit. Terlepas dari semua ini, mereka benar-benar kehilangan dua Grandmaster Soul dan Master Jiwa, yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun. Belum lagi dia, tidak ada yang akan percaya hasil pertandingan setelah mendengar perbedaan kekuatan antara kedua tim. Namun, fakta-fakta itu tepat di depannya, tim Ning Tian telah kalah. Jejak senyum muncul di mata Fan Yu saat dia berkata kepada Zhou Yi, ini benar-benar pertandingan yang luar biasa. Murid-muridmu sangat mengejutkanku, terutama itu Huo Yu Hao. Saya tidak berpikir bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan seperti ini. Petik 2. Hanya ada pandangan puas di mata Zhou Yi. Ayo pergi. Ketika dia berbicara, dia mengambil inisiatif untuk berjalan menuju tangga. Ketika dia berjalan melewati Mujin, dia menatapnya dengan dingin. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia melompat ke depan dan melompat dari panggung setinggi 20 meter. Fan Yu bahkan tidak melihat Mujin saat dia mengikuti Zhou Yi. Apa yang kalian lakukan barusan? Mengapa Ning Tian tiba-tiba pingsan? Setelah meninggalkan area penilaian, Xiao Xiao tidak lupa bertanya tentang keraguan di hatinya. Huo Yu Hao terkekeh. Itu karena aku menggunakan serangan yang didorong oleh kekuatan spiritualku. Dia tidak bisa bertahan tepat waktu, jadi dia tak sadarkan diri karenanya. Petik 2. Ah! Anda bahkan dapat melakukannya. Tidak heran kemampuan jiwanya terganggu sebelumnya. Apakah itu kamu juga? Wajah Xiao Xiao dipenuhi dengan keheranan. Huo Yu Hao menganggup dan berkata, mungkin ini keuntungan memiliki tubuh jiwa. Selain itu, ini juga karena Purple Demon Ice saya, yang merupakan teknik rahasia yang dikembangkan oleh Tang Sek saya. Saya menggunakan Purple Demon Ice untuk merangsang kekuatan spiritual saya, yang membuat serangan saya sebelumnya sama efektifnya dengan itu. Adapun mengapa sok spiritual saya menjadi lebih kuat setelah saya meminta Wang Dong untuk kembali, itu karena kami telah berhasil menciptakan keterampilan fusi. Petik 2. Mereka semua adalah teman, dan Xiao Xiao telah melakukan yang terbaik selama pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Huo Yu Hao dan Wang Dong pasti perlu menggunakan haodong power mereka selama pertandingan mereka di masa depan, sehingga mereka tidak akan bisa menyembunyikannya dengan cara apapun. Beruntung mereka memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepadanya, untuk menghindari membuat Xiao Xiao merasa terasing. Xiao Xiao menatap kosong pada mereka. Dia menunjuk Huo Yu Hao, lalu menunjuk Wang Dong. Setelah itu, dia mengucapkan beberapa kata yang membuat keduanya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku semakin curiga bahwa kalian berdua gay. Huo Yu Hao menggaruk kepalanya dan berkata, Apa maksudmu dengan gay? Xiao Xiao mengambil tangan Huo Yu Hao dan meletakkannya di tangan Wang Dong. Setelah itu, dia melirik Huo Yu Hao dengan jijik. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu apa itu hal yang mainstream? Menjadi gay mengacu pada cinta antara dua anak laki-laki. Petik 2. Kamu, Huo Yu Hao dan Wang Dong secara bersamaan melepaskan tangan satu sama lain. Dengan tawa seperti bel, Xiao Xiao segera berbalik dan berlari. Dia bahkan ingat untuk melepaskan Ninevoinix Worshipping Floodnya dan memutarnya untuk mengurangi kecepatan dua lelaki yang mengejarnya. Bertentangan dengan kegembiraan mereka yang bersemangat tinggi, Ning Tian perlahan-lahan terbangun setelah dirawat oleh Master Jiwa sistem penyembuhan tingkat tinggi di rumah sakit. Setelah bangun, dia segera mencengkeram kepalanya dalam posisi janin. Gelombang rasa sakit yang kuat yang berasal dari otaknya mengisi dahinya dengan keringat dingin. Ning Tian? Ning Tian? Wu Feng memeluknya dengan prihatin, sementara Nan Men Yuner berdiri di samping dengan ekspresi bingung di wajahnya. Guru Mujin memiliki ekspresi yang sangat muram di wajahnya ketika dia bertanya kepada guru yang baru saja menyembuhkan Ning Tian, apa yang terjadi padanya. Apa yang membuatnya pingsan? 2. Guru bergumam sebagai tanggapan. Aku tidak begitu yakin. Sepertinya kepalanya terkena benda berat, sehingga menyebabkannya mengalami gegar otak. Seperti yang Anda tahu, otak adalah organ paling rumit dalam tubuh kita, tidak ada yang berhasil benar-benar memahami segala sesuatu tentangnya. Karena itu, saya hanya dapat membuat beberapa kesimpulan kecil tentang apa yang terjadi di sini. Namun, meskipun dia terluka, kekuatan jiwanya tampaknya memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menyesuaikan diri, jadi masalahnya tidak lagi serius. Dia akan dapat pulih sepenuhnya setelah waktu yang singkat. Petik 2. Terima kasih. Setelah berterima kasih kepada guru, Mujin berjalan ke tempat tidur. Setelah beberapa saat tidak nyaman, sakit kepala Ning Tian berangsur-angsur meredah, dan napasnya menjadi jauh lebih stabil. Nanmen Yuner bertanya pada Mujin dengan suara pelan, Gurumu, apa yang terjadi? Bagaimana kami bisa kalah dalam pertandingan? Sampai sekarang, dia masih tidak mengerti bagaimana timnya kalah. Mujin memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia tetap diam. Bukankah pertanyaan Nanmen Yuner adalah pertanyaan persis yang ada di hatinya? Dia bahkan tidak tahu bagaimana mereka kalah dalam pertandingan. Meskipun dia bisa melihat dengan jelas seluruh pertandingan dari panggung tinggi, dia tidak bisa berkonsentrasi pada detail menit. Ini terutama terjadi ketika Wang Dong menggunakan sayapnya untuk menutupi Huo Yu Hao, dan pada gilirannya ketika Huo Yu Hao menggunakan kekuatan Hao Dong mereka untuk mengaktifkan syokrohnya. Dia belum bisa melihat apapun saat itu. Hanya Ning Tian yang bisa memadamkan keraguan mereka, tapi itu akan terjadi setelah dia bangun. Setelah 15 menit penuh, Ning Tian perlahan-lahan datang dari komanya. Ketika dia membuka matanya, dia tidak bisa menahan alisnya. Sakit kepalanya sudah meredah dalam jumlah besar, dan pemikirannya perlahan-lahan kembali. Setelah Wu Feng membantunya berdiri dan memberinya air minum, ekspresi pucat Ning Tian sedikit membaik. Setelah melihat Mujin, yang berdiri di sebelah jendela, ekspresi malu muncul di wajahnya yang imut. Gurumu, kita kalah. Mujin menganggup dan dengan hangat berkata, Tidak apa-apa, jangan terlalu marah karena kalah dalam pertandingan ini. Tidak apa-apa asalkan kamu aman. Petik 2 Kata-kata Mujin menyebabkan perasaan hangat muncul di hati Ning Tian. Gurumu, apakah kamu bisa melihat mengapa kita kalah dari stand penonton? Mujin tertegun. Kamu juga tidak tahu. Ning Tian meletakkan tangannya di dahinya dan mulai berkonsentrasi. Setelah saya selesai menggosok Wu Feng, saya menggunakan ketiganya untuk melindungi diri saya. Namun, saya melihat cahaya keungguan muncul di depan saya tepat setelah saya selesai. Setelah itu, sepertinya palu besar menghantam kepalaku. Saya tidak bisa mengingat hal lain setelah itu. Petik 2 Wu Feng dengan marah berkata, Bajingan itu berani menjadi begitu kejam. Gurumu, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Petik 2 Mujin dengan dingin menyapu matanya. Lalu apa yang kamu rencanakan untuk lakukan? Ini hanya sebuah penilaian. Apakah Anda berpikir bahwa ini adalah perang sekte? Petik 2 Wu Feng menunduk dan berhenti berbicara. Namun, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya menyala karena amarah dan dendam. Mujin bertanya pada Ning Tian, berpikirlah sedikit lebih hati-hati. Tepat sebelum Anda pingsan, apakah sesuatu yang aneh terjadi? Petik 2 Setelah berpikir sebentar, Ning Tian menjawab, Meskipun saya tidak tahu bagaimana mereka melakukannya, masalah yang paling mungkin berasal dari guru jiwa satu cincin. Cincin jiwanya menyala dari awal pertandingan sampai akhir, yang berarti bahwa ia terus-menerus mengaktifkan keterampilan jiwa yang tidak bisa kami rasakan, namun masih mempengaruhi situasi pertempuran. Samar-samar aku melihat cahaya kemasan berkelip di matanya. Tim mereka memiliki master jiwa sistem serangan yang sangat kuat, serta master jiwa sistem kontrol berjiwa kembar. Kualifikasi apa yang dimiliki oleh mahasiswa baru satu cincin untuk membentuk tim dengan mereka berdua? Dia pasti memiliki semacam kemampuan khusus. Selama momen paling kritis dari pertempuran, dia menyala keterampilan jiwaku, mencegahku menggosok Wu Feng dan Nanmen Yuner. Pada saat itu, kepala saya terasa seperti ditusuk oleh jarum. Namun, serangannya jauh lebih kuat untuk kedua kalinya. Hati Mujin bergetar. Baik, mahasiswa baru satu cincin itu tampaknya tidak bergerak sepanjang pertandingan. Master jiwa yang memiliki dewi kupu-kupu radian dan master jiwa berjiwa kembar adalah satu-satunya yang bertarung. Lalu, peran apa yang dia mainkan di tim mereka? Tidak heran Zhou Yi begitu percaya diri, bahwa siswa baru dengan cincin jiwa 10 tahun itu pasti memiliki semacam rahasia. Setelah menenangkan kemarahan yang ada dalam hatinya, Mujin berkata, jika kamu kalah, kamu kalah. Namun, Anda harus merangkum pengalaman Anda dan menggunakannya sebagai pelajaran ketika Anda melakukannya. Bagaimanapun, Anda sudah lulus penilaian mahasiswa baru. Pasti akan ada kompetisi antara Anda dan mereka di masa depan. Jadi, untuk saat ini Ning Tian, istirahatlah yang baik. Petik 2. Terima kasih, gurumu. Chapter 26.1 Harta Karun Nasional Goyang-goyang Kauldron Setelah Mujin pergi, Nanmen Yuner mengambil cuti juga. Hanya Wu Feng yang tinggal di belakang untuk menemani Ning Tian. Meskipun mereka bertiga adalah tim, sebenarnya, hanya Ning Tian dan Wu Feng yang terkait erat, Nanmen Yuner hanyalah teman sekelas mereka. Nyonya muda, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Bajingan itu berani menyakitimu. Haruskah kita menggunakan kekuatan klan? Kata Wu Feng penuh kebencian. Ekspresi yang belum ditandatangani melintas di mata Ning Tian. Sister Feng, jangan biarkan kemarahan menutupi alasan Anda. Ini adalah Akademi Shrek. Bagaimana kita bisa dengan terburu-buru menggunakan kekuatan klan kita? Selain itu, kami kehilangan kekuatan pribadi. Kita tidak bisa menuduh orang lain atas kerugian kita secara acak. Jika kita ingin menghapus penghinaan ini, kita harus bekerja keras sendiri. Juga, bukankah aku sudah mengatakan ini sebelumnya? Jangan panggil aku, Nyonya muda, di Akademi. Kami bersaudara di sini. Petik dua. Baik. Wu Feng menjawab dengan patuh, dengan lembut menganggupkan kepalanya saat dia melakukannya. Setelah merenung sejenak, Ning Tian berkata, mari kita lihat apakah kita bisa menemukan cara untuk menonton pertandingan mereka besok. Selama kita memperhatikan mereka dengan seksama, saya yakin kita akan dapat menemukan petunjuk mengapa kita kalah. Mereka tidak mengandalkan keberuntungan untuk mengalahkan kami, mereka mengandalkan kekuatan. Siswa dengan cincin jiwa 10 tahun itu tampaknya dikenal sebagai Huo Yu Hao, dia orang yang harus kita perhatikan. Dia bisa menjadi lawan terbesar kita selama berada di halaman luar. Petik dua. Untungnya, pertandingan turnamen diadakan secara individual, yang berarti tidak ada penonton yang besar untuk setiap pertandingan. Akibatnya, tim Huo Yu Hao tidak diikuti terlalu dekat. Selain membuktikan diri, tim Huo Yu Hao memiliki tingkat kepercayaan diri yang meningkat setelah keduanya berhasil masuk 16 besar dan mengalahkan salah satu dari tiga tim terkuat. Penatua jiwa tidak begitu menakutkan, lagi pula, bukankah mereka baru saja mengalahkan tim yang dipimpin oleh ahli peringkat roh Penatua. Bahkan tim yang sangat sinergis seperti Ning Tian telah kalah dari mereka, sehingga kegembiraan dalam tim Huo Yu Hao bisa dibayangkan. Huo Yu Hao akhirnya memenuhi janjinya dengan Xiao Xiao. Dia pertama-tama menjual jumlah 20 ikan regulernya, kemudian membawa sisa ikan yang dibelinya ke hutan dan piknik bersama Wang Dong dan Xiao Xiao. Ini berlangsung terus sampai langit menjadi gelap, ketika ketiganya diam-diam kembali ke asrama mereka. Huo Yu Hao dan Wang Dong pertama-tama pergi untuk membersihkan diri. Huo Yu Hao tahu bahwa Wang Dong agak misofobik, jadi dia berganti pakaian. Apakah kita akan melakukannya di tempat tidurmu, atau di ranjangku? Wajah Wang Dong menegang dan dia menjawab dengan suara sedikit marah, apakah itu membunuhmu untuk menambahkan kata, kultivasi? Tidak bisakah Anda membuatnya terdengar sangat ambiku? Petik 2 Huo Yu Hao terdiam. Jangan dengarkan omong kosong Xiao Xiao, aku tidak menyukaimu. Saya masih lebih suka gadis-gadis cantik. Petik 2 Wang Dong punuk. Ayo kita lakukan di tempat tidur kita sendiri, milikmu terlalu sulit. Huo Yu Hao mengerutkan alisnya. Berhentilah berdebat, mari kita lakukan dengan cepat. Jika kita berkultivasi bersama, kecepatan kultivasi kita praktis berlipat ganda. Tidakkah Anda ingin cepat-cepat mengejar Ning Tian dalam hal peringkat jiwa? Petik 2 Wang Dong tersenyum licik. Siapa yang mau berdebat denganmu? Siapa bilang kita tidak bisa berkultivasi bersama saat kita duduk di tempat tidur kita sendiri? Serat tempat tidur Anda dan buat jarak 50 cm di antara mereka. Dengan begitu, kita akan bisa berpegangan tangan jika kita merentangkan tangan kita. Selanjutnya, kita akan dapat menggunakan ruang yang tersisa sebagai garis pemisah antara sisi ruangan kita. Petik 2 Huo Yu Hao memutar matanya. Apakah kamu tidak bosan dengan semua ini? Bukankah kamu hanya membohongi dirimu sendiri? Petik 2 Wang Dong memelototinya dengan matanya yang besar dan indah. Kamu datang atau tidak? Jika tidak, aku akan tidur. Saya bahkan bukan orang yang rajin bekerja. Jika bukan karena Anda, mengapa saya berpikir untuk berkultivasi di malam hari? Petik 2 Baiklah, kalau begitu aku takut padamu. Tak berdaya, Huo Yu Hao hanya bisa menyeret tempat tidurnya di sebelah tempat Wang Dong dan duduk dalam posisi bersila dengan telapak tangannya terentang. Wang Dong mengangkat tangannya untuk menemui tangan Wang Dong, menyebabkan Hao Dong power mereka dengan cepat beredar ke seluruh tubuh mereka. Mengalahkan Ning Tian hari ini adalah pertama kalinya mereka mencoba menggunakan Hao Dong power mereka untuk mengaktifkan skill jiwa bersama. Ketika mereka berhasil, Huo Yu Hao dan Wang Dong samar-samar merasa bahwa ada kesempatan bagi mereka untuk secara diam-diam mengubah semua keterampilan jiwa mereka menjadi keterampilan fusi melalui kekuatan Hao Dong mereka. Ketika mereka berdua mengumpulkan kekuatan jiwa mereka untuk mengaktifkan keterampilan jiwa, itu tidak sekuat keterampilan fusi sejati, tapi itu masih jauh melebihi kekuatan keterampilan mereka yang biasa. Mereka mampu mengalahkan lawan mereka dengan lancar karena ini. Di sisi lain, pertandingan mereka hari ini telah memberi Huo Yu Hao perasaan berkuasa untuk pertama kalinya. Namun, tingkat budidaya mereka terlalu rendah. Mereka berdua perlu bekerja sama untuk mengaktifkan keterampilan jiwa agar hampir tidak mencapai tingkat penatua jiwa. Bagaimanapun, kekuatan jiwa Huo Yu Hao sendiri masih terlalu lemah. Jika bukan karena fakta bahwa shock spiritualnya adalah serangan tipe spiritual yang unik, mereka mungkin tidak akan mampu memenangkan pertandingan sebelumnya seefisien yang mereka miliki. Hanya satu hari telah berlalu, namun sejumlah besar mahasiswa baru telah dieliminasi dari penilaian mahasiswa baru. Setelah hari kedua selesai, hanya 16 tim teratas, atau total 48 siswa yang akan tetap dari penilaian siswa tahun ini. Setiap orang yang telah mencapai titik ini dapat dianggap sebagai sosok yang sangat baik dari mahasiswa baru tahun ini, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan dapat dianggap sebagai salah satu tokoh paling menonjol di antara rekan-rekan mereka di seluruh benua. Selama undian untuk 16 besar, tim Huo Yu Hao melihat beberapa wajah yang akrab. Tim Huang Cutian, yang mereka kalahkan selama turnamen Round Robin, juga masuk 16 besar. Huo Yu Hao berbisik kepada Wang Dong, menurutmu berapa lama saudara Lan harus beristirahat agar mereka dapat menggunakan keterampilan fusi mereka lagi? Wang Dong menjawab, saya pikir tidak akan selama itu. Meskipun mereka kembar, keterampilan fusi mereka tidak begitu kuat. Saya rasa itu karena tingkat kompatibilitas mereka tidak terlalu tinggi, keterampilan fusi mereka tidak cukup eksplosif. Kemampuannya untuk membatasi lawan tidak terlalu buruk. Namun, mereka tidak dapat mempertahankan kekuatan jiwa mereka untuk waktu yang lama. Jika kita bertemu mereka lagi, kamu bahkan tidak perlu bergerak. Selama Anda membantu saya mengaktifkan cahaya dewi kupu-kupu saya, saya yakin bahwa saya akan dapat mematahkan keterampilan fusi mereka. Petik 2. Sementara mereka berbicara, mereka terus mengamati sisa lawan mereka. Pada titik ini dalam turnamen, Huo Yu Hao mungkin adalah satu-satunya guru jiwa berdering yang tersisa. Bahkan ada lebih banyak orang di stand penonton hari ini. Stand sudah terisi, meskipun pertandingan belum dimulai. Anehnya, ada ruang kosong di tengah-tengah tribun yang lebarnya sekitar 3 meter persegi. Seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan dan berlubang-lubang di seluruh bajunya duduk di sana dengan kaki menggantung di ujung dudukan. Dia minum alkohol dari labu ungu kemerahan yang dia pegang di tangannya. Selain itu, ada beberapa potong ayam goreng yang telah diletakkan di atas kertas berminyak di depannya. Dia juga memegang kaki ayam goreng di tangannya. Saat dia minum dan makan, dia tampak sangat gembira. Setiap orang yang menonton turnamen dari spektator stand adalah seorang guru di Shrek Academy. Namun tidak ada yang berani mendekati lelaki tua ini, apalagi menanyainya. Wang Yan dengan hormat berjalan ke pria tua berpakaian sembrono dan berbisik, Suan Lao, kamu sudah datang. Ya, lelaki tua itu hanya mendengus sebelum melanjutkan makan dan minum. Wang Yan menunjuk ke arah panggung di bawah dan berkata, Tiga anak muda yang saya bicarakan ada di sana. Kemarin, ketika sampai pada titik ini, Suan Lao dengan tidak sabar melambaikan kaki ayam gorengnya dan berkata, Aku akan memeriksanya sendiri. Chapter 26.2, Harta Karun Nasional, Goyang-goyang Kaldron Iya, Wang Yan melangkah ke samping, karena dia tidak berani mengatakan apapun. Setelah undian berakhir, Chapter 16 secara resmi dimulai. Area yang digunakan untuk setiap pertandingan individu diperlebar sekali lagi, dan delapan arena besar semuanya secara bersamaan memulai pertandingan mereka. Kali ini, tim Huo Yuhao menghadapi tim yang agak aneh. Berbeda dengan pertandingan kemarin, ketika mereka bertarung melawan tiga gadis, mereka sekarang bertarung melawan tiga anak laki-laki. Begitu lawan mereka memasuki arena, mereka berdiri di garis horizontal. Orang yang berdiri di tengah adalah anak lelaki gemuk. Menurut aturan pendaftaran Akademi Shrek, ia paling banyak berumur 12 tahun. Namun, tubuhnya benar-benar tidak seperti milik anak 12 tahun. Tingginya setidaknya 1,7 meter, yang berarti bahwa ia setidaknya memiliki kepala lebih tinggi daripada siapapun di tim Huo Yuhao. Lebih penting lagi, panjang pinggangnya tampak mendekati 1,7 meter juga. Ketika dia berdiri di sana, dia tampak seperti segumpal daging mini. Di sisi lain, dua orang yang berdiri di sampingnya tampak seperti kecambah dibandingkan dengannya. Tidak hanya mereka lebih pendek daripada dia dengan kepala, mereka bahkan sedikit kurus. Keduanya tampak agak mirip, seolah-olah mereka adalah saudara. Namun, mereka bukan kembar. Sesuatu yang penting adalah lengan mereka sangat ramping. Jika seseorang melihat ketiga siswa ini dari kejauhan, dua siswa kurus mungkin akan diabaikan. Kedua belah pihak, perkenalkan dirimu. Besiaplah untuk pertandingan dimulai. Sang pengawas berkata dengan suara yang dalam. Bocah seukuran gunung itu menamparkan dadanya dengan keras, menyebabkan lemak di tubuhnya bergoncang. Saya Xiehuanyu dari kelas 2. Kelas 2, Luo Tianlong. 1. Kelas 2, Luo Tianba. 2. Dua siswa kurus memiliki nama yang terdengar sangat mendominasi. Tim Huo Yuhao kemudian memperkenalkan diri mereka satu per satu. Ketika pengawas mengumumkan dimulainya pertandingan, chapter 16 secara resmi dimulai. Namun, Tim Huo Yuhao sudah memiringkan wajah mereka sebelum kedua belah pihak bahkan bentrok. Alasan dibalik ini sangat sederhana, mereka telah bertemu ahli cincin tiga lainnya. Xiao Xiao tidak bisa membantu tetapi berkomentar, apakah kita hanya sial ini, atau sekolah sengaja bermain-main dengan kita. Tiga cincin jiwa bangkit dari siswa yang dikenal sebagai Xiehuanyu. Selain itu, tiga cincin jiwanya semuanya optimal. Ketika mereka bergerak berirama di sekitar tubuh gemuknya, mereka menjadi semakin jelas. Segera setelah dia melepaskan cincin jiwanya, tubuhnya secara tak terduga telah mengembang sekali lagi, menyebabkan tingginya melompat dari 1,7 meter menjadi 1,9 meter. Apalagi warna kulitnya langsung gelap. Dia dengan paksa membenturkan dadanya menggunakan tinjunya, menyebabkan benturan yang teredam. Segera setelah itu, dia menyerang Tim Huo Yuhao dengan langkah besar. Luo Tianlong dan Luo Tianba tidak segera melepaskan jiwa bela diri mereka. Sebaliknya, tubuh mereka melintas ketika mereka mulai berlari di belakang Xiehuanyu, mereka menggunakan tubuh besarnya untuk menyembunyikan diri. Ini adalah gaya bertarung mereka yang biasa, dan itu memungkinkan mereka mengambil keuntungan dari membuat langkah pertama pada banyak kesempatan di masa lalu. Sayangnya, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu keajaiban seperti Huo Yuhao. Bersembunyi. Apa gunanya itu? Bisakah mereka bersembunyi dari deteksi spiritualnya? Menyusul munculnya cahaya kemasan di mata Huo Yuhao, gambar tiga dimensi langsung muncul di pikiran Wang Dong dan Xiao Xiao. Kali ini, Xiao Xiao bahkan tidak repot-repot mengeluarkan Three Life Soul Cruise Cauldron miliknya. Sebagai gantinya, dia langsung merilis Nenevoenix Worshipping Flutenya. Pada titik ini, fakta bahwa dia adalah seorang guru jiwa berjiwa kembar telah terungkap. Dengan demikian, ia secara alami memilih opsi terbaik untuk situasi tersebut. Saat lagunya yang menghambat kecepatan terdengar, Xie Huanyu dan dua siswa yang bersembunyi di belakangnya langsung melambat. Namun, Wang Dong tidak dengan sabar menagih ke depan. Alih-alih, setelah melepaskan Radiant Butterfly Godesnya, sepasang sayapnya yang sangat besar membentang, menyembunyikan Huo Yuhao dan Xiao Xiao dari pandangan lawannya. Pada saat ini, dia dan Xie Huanyu hanya bisa saling bertemu. Xie Huanyu tampaknya tidak peduli dengan kenyataan bahwa ia melambat, dia menjejakkan kaki kirinya dengan keras ke tanah, tapi kali ini, tidak ada lagi bunyi berdebar. Pada saat itu, cincin jiwa pertamanya langsung menyala. Mereka bertiga mampu meramalkan bahwa dia akan melompat karena deteksi spiritual Huo Yuhao. Namun, seberapa tinggi tubuh lompatannya yang sebesar itu. Seketika tim Huo Yuhao merasa bingung, mereka dengan cepat menyadari kesalahan mereka. Tanpa diduga, tubuh Xie Huanyu melesat ke udara, hampir seolah-olah dia telah ditembak dari Sol Kenon. Dia benar-benar berhasil melompat 10 meter ke udara. Segera setelah itu, dia meringkuk, membuatnya tampak seperti bakso besar yang menabrak tim Huo Yuhao. Luo Tianlong dan Luo Tianba, yang jelas-jelas bersaudara, secara bersamaan membuat gerakan mereka. Meskipun kecepatan mereka telah berkurang karena keterampilan jiwa Xiao Xiao, mereka masih relatif cepat. Ada 200 tahun cincin jiwa yang mengelilingi mereka, selain itu, lengan mereka berwarna perak, dan mantis bled yang sangat besar telah tumbuh dari kedua lengan mereka. Mereka tidak hanya cepat, tetapi tubuh mereka juga tampak sangat cekatan. Pada saat itu, Wang Dong maju. Dia tidak bergantung pada kekuatan terbangnya untuk memenuhi Xiehuanyu di udara, tetapi malah menyerang saudara Luo, secara bersamaan melepaskan Guilotin Wingnya dalam upaya untuk mengalahkan ketangkasan mereka dengan kekuatannya. Saudara-saudara Luo diperlambat oleh Xiao Xiao, jadi mereka tidak dapat sepenuhnya mendominasi dia dalam hal kecepatan. Sebagai akibatnya, ia memiliki kepercayaan diri untuk memblokir mereka meskipun itu adalah 1V2. Adapun Xiehuanyu, yang saat ini jatuh dari langit, satu-satunya hal yang menunggunya secara alami adalah Xiao Rere Three Life Soul Cruise Cauldron. Karena Three Life Soul Cauldronnya sudah dibagi menjadi 3, Xiao Xiao mengaktifkan skill soul keduanya, Cauldron Sweep. Dia tidak memiliki harapan untuk benar-benar menghentikannya, dia hanya tidak ingin gagal total. Xiao Xiao tidak berani memandang rendah lawannya, karena ia adalah seorang ahli peringkat jiwa penatua sejati. Karena itu, dia menggunakan keterampilan jiwanya yang paling kuat saat dia bergerak. Tanpa diduga, Xiehuanyu tidak menghindar atau menggunakan keterampilan jiwa saat dia menghadapi serangan Xiao Xiao. Sebagai gantinya, dia membiarkan tiga kuali besar menyerangnya. Pada saat dia bertabrakan dengan tiga kuali, tubuh Xiehuanyu berputar-putar di udara, cincin jiwa pertamanya akhirnya menyala, memungkinkan dia untuk mengaktifkan keterampilan jiwa pertamanya. Tubuhnya yang semula humongous sekali lagi mengembang, dan kali ini, dia tampak seperti balon yang terisi udara, menyebabkan tubuhnya menjadi bulat sempurna. Sama seperti cauldron sweep Xiao Xiao akan mengaktifkan efek khusus untuk menyerang tubuhnya, balon besar tiba-tiba menyusut, menetralkan sebagian besar kekuatannya. Setelah itu, itu langsung melesat ke arah Xiao Xiao. Seberapa kuat? Dalam sekejap itu, Huo Yuhao dan Xiao Xiao tahu bahwa mereka tidak akan bisa menghalangi serangannya. Xiehuanyu ini memiliki jiwa bela diri yang sangat misterius, yang tampaknya unik di antara bis souls. Namun, mereka tidak tahu apa itu. Di sisi lain dari medan perang, Wang Dong tidak dirugikan, meskipun lawan-lawannya kuat, dia masih bisa mengandalkan deteksi spiritual yang dikombinasikan dengan daya tahan dan ketajaman Guilotin Wingnya untuk bertarung secara seimbang melawan dua orang. Namun, Saudara Luo tidak hanya cepat, mereka licik juga. Mereka menghindari bentrok langsung dengan Wang Dong, membuat mereka menemui jalan buntu untuk saat ini. Bang, tubuh besar Xiehuanyu mirip dengan bola besar saat dia turun, tapi dia masih dikirim terbang oleh 3 Life Soul Cruise Cauldron pada akhirnya. Ini kurang lebih karena dia secara bersamaan dikejutkan oleh kejutan spiritual Huo Yu Hao dan sapuan Kuali Xiao Xiao. 1. Berarti, mengumpulkan naga langit, naga Alhaven. 2. Mengumpulkan tiruan surgawi, tiruan Alhaven, chapter 26.3, Harta Karun Nasional, Goyang-goyang Cauldron. Karena dia tidak dapat menggunakan keterampilan jiwanya yang menetralkan kekuatan karena sok spiritual Huo Yu Hao, dia dikirim terbang. Sayangnya, Cauldron Soul Cruise milik Xiao Xiao jelas tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengancamnya. Setelah tubuhnya yang besar mendarat di tanah, dia langsung bangkit kembali ke udara. Huo Yu Hao memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Ketika dia menggunakan shock spiritual pada Xiehuanyu, dia jelas bisa merasakannya melambat saat menyentuh kulitnya yang berdaging. Selain itu, kekuatan spiritualnya juga telah disaring sebelum memasuki otak Xiehuanyu. Pada akhirnya, dia hanya linglung sesaat, yang sama efektifnya dengan ketika dia menggunakannya pada Mas Yao Tau. Jiwa bela diri macam apa itu? Bagaimana mungkin ini menyusahkan? Tekanan yang mengelilingi Huo Yu Hao dan Xiao Xiao tiba-tiba meningkat, yang secara alami dapat dirasakan Wang Dong melalui deteksi spiritual Huo Yu Hao. Sebuah cahaya dingin berkedip di matanya ketika sayapnya tiba-tiba melintas, dengan paksa mendorong saudara-saudara Luo mundur. Segera setelah itu, cincin jiwa keduanya menyala. Cahaya mempesona Dewi Kupu-Kupu sekali lagi muncul di medan perang. Meskipun itu tidak memiliki efek penguncian, Wang Dong pasti tidak akan kehilangan targetnya, karena pandangan ke depan bahwa deteksi spiritual Huo Yu Hao memberinya. Saudara Luo secara alami tidak akan hanya berdiri di sana dan menunggu untuk dikalahkan, tetapi tidak memiliki keterampilan dukungan seperti deteksi spiritual Huo Yu Hao. Dengan demikian, kecepatan reaksi mereka jauh lebih lambat daripada Wang Dong. Pada saat mereka menyiapkan keterampilan jiwa kedua mereka, Wang Dong sudah melepaskannya. Saudara-saudara Luo mengirim beberapa puluh lampu pisau dari pisau mantis mereka dalam upaya untuk menghentikan cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Dong, tapi itu semua sia-sia. Mereka benar-benar kalah dengan Wang Dong dalam semua aspek, terlepas dari apakah itu peringkat jiwa mereka, kualitas jiwa bela diri mereka, atau bahkan usia cincin jiwa mereka. Sebuah cahaya kemasan berkedip ke arah luar saat cahaya Dewi Kupu-Kupu-Kupu-Kupu Wang Dong melepaskan kekuatan penuhnya, dengan paksa meledakkan mereka. Namun, seketika keterampilan jiwa mereka hancur, proktor yang bertanggung jawab atas pertandingan bergegas ke arena seperti hantu, mengambil mereka dari cahaya kemasan, lalu pergi seperti sambaran petir. Jelas, dia memutuskan bahwa saudara Luo akan menderita luka berat akibat serangan Wang Dong. Karena itu, dia ikut campur dalam pertandingan. Namun, campur tangannya menandakan bahwa mereka tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Penilaian akurat Wang Dong, kekuatan serangan tinggi, dan keterampilan pengambilan keputusan yang cepat semuanya diakui oleh para guru yang menonton pertandingan mereka. Namun, pada saat Wang Dong menang atas lawan-lawannya, Huo Yu Hao dan Xiao Xiao berada di tengah-tengah mengambil serangan habis-habisan Xie Huanyu. Pada kenyataannya, kekuatan total tim Xie Huanyu lebih lemah daripada tim Ning Tian, ada jarak yang tak dapat diatasi antara saudara Luo dan Wu Feng dan Nanmen Yuner karena kesenjangan besar dalam kualitas antara jiwa bela diri mereka. Namun, para guru telah secara pribadi mengevaluasi semua penatua jiwa dalam kelas-kelas baru, dan Xie Huanyu akhirnya naik peringkat lebih tinggi dari Ning Tian. Bisa dilihat betapa tirani dia dari ini. Setelah jatuh dari langit lagi, cincin jiwa kedua Xie Huanyu menyala. Huo Yu Hao mengulangi taktik lamanya dan mengirim kejutan spiritual lain ke arahnya. Pada saat yang sama, Xiao Xiao bergerak dengan Three Life Soul Cruise Cauldron miliknya. Tujuan mereka saat ini adalah untuk menyeret perkelahian di antara mereka bertiga selama mereka bisa, sehingga mereka bisa menunggu Wang Dong untuk kembali. Ketika dia melakukannya, mereka akan menggunakan kekuatan gabungan dari mereka bertiga untuk menghadapi Xie Huanyu. Namun, meskipun deteksi spiritual Huo Yu Hao mampu mendeteksi di mana lawannya akan bergerak, dia tidak dapat mengetahui keterampilan jiwa khusus yang mereka rencanakan untuk digunakan. Cincin jiwa kedua Xie Huanyu tiba-tiba menyala ketika dia masih di udara, dan dia melambaikan tangan kanannya yang kekar. Sama seperti Huo Yu Hao mengaktifkan shock spiritualnya, lengan Xie Huanyu tumbuh lebih lama, dan tiba-tiba menamparkan ketiganya Jill Chapter Three Life Soul Cruise Xiao Xiao yang terbang ke arahnya dengan akurasi mengejutkan. Meskipun Xiao Xiao segera mengaktifkan skill Cauldron shock miliknya, lengan Xie Huanyu hanya menghancurkannya. Kekuatan mengerikannya benar-benar telah mengirim ketiganya terbang. Segera setelah itu, tubuhnya yang seperti bola turun dari langit. Dia mengulurkan tangan yang dia gunakan untuk menyapu kuali sekali lagi, dan mengirimkannya ke Xiao Xiao. Dia dipengaruhi oleh kejutan spiritual untuk waktu yang terlalu singkat, dan kendali atas keterampilan jiwanya telah mencapai puncak, ini adalah pandangan ke depan yang benar. Setelah meramalkan instan bahwa Huo Yu Hao akan mengaktifkan shock spiritualnya, dia menggunakan keterampilan jiwanya sendiri untuk melarikan diri dari bahaya dengan luasnya rambut. Dia menempatkan dirinya pada posisi yang menang hanya dalam sekejap. Meskipun Xiao Xiao memiliki dua jiwa bela diri, keterampilan tempur jarak dekatnya sangat kurang. Dia selalu menganggap dirinya sebagai sistem kontrol jiwa guru, bukan sistem serangan atau kelincahan jiwa guru. Karena itu, dia tidak terlalu berpengalaman dalam pertempuran. Ketika tubuh besar Si Ye Huanyu jatuh ke arahnya, dia dibiarkan agak kosong. Huo Yu Hao tiba-tiba bergegas ke arahnya dari belakang dan meraih pinggangnya. Dengan kilat, tubuhnya berayun seperti iblis, memungkinkan mereka berdua untuk menghindari pukulan menentukan Si Ye Huanyu. Setelah itu, ia segera berguling-guling di tanah dengan Xiao Xiao di belakangnya, memungkinkan mereka untuk lepas dari berat tubuh Si Ye Huanyu. U, meskipun tubuh besar Si Ye Huanyu telah mendarat, suara tabrakan yang berat tidak terdengar. Kali ini, dia tidak bangkit kembali ke udara, dia berguling-guling di tanah, mengikuti Huo Yu Hao dan Xiao Xiao. Ini terjadi tepat ketika Wang Dong mengalahkan saudara-saudara Luo dengan melepaskan kekuatan seperti dewa, pada gilirannya menyebabkan Si Ye Huanyu merasa tertekan. Jika dia tidak dapat mengalahkan Huo Yu Hao dan Xiao Xiao sebelum Wang Dong kembali, dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia akan dapat mengalahkan mereka dalam satu V3. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya yang gemuk akhirnya menyala, yang menyebabkan tubuhnya langsung menyala ungu. Ini menyebabkan Si Ye Huanyu terlihat seperti bola ungu besar. Mengikuti geraman rendah, halo ungu yang kuat meletus dari tubuhnya, memungkinkannya untuk segera menyusul Huo Yu Hao dan Xiao Xiao. Di saat genting itu, Huo Yu Hao memperlihatkan kualitas sejati seorang pria, dia langsung berdiri dari posisi bergulirnya dan mengerahkan kekuatan melalui lengannya, mendorong Xiao Xiao ke udara, Si Ye Huanyu tidak akan bisa menyerangnya ketika dia ada di atas sana. Yu Hao, Huo Yu Hao, Wang Dong dan Xiao Xiao serentak berteriak, tetapi lingkaran ungu tiran di sekitar tubuh Si Ye Huanyu sudah bertabrakan dengan tubuh Huo Yu Hao. Seluruh tubuh Huo Yu Hao bergetar, dan lingkaran cahaya ungu bangkit dari kakinya. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, sementara berbagi deteksi spiritualnya langsung menghilang. Sosok melintas ketika pengawas menarik Huo Yu Hao keluar dari arena tepat sebelum tubuh Si Ye Huanyu yang besar bisa menghancurkannya. Ini mencegahnya menjadi pati daging di bawah bakso. Si Ye Huanyu diam-diam mengutuk nasib buruknya. Namun, dia masih benar-benar percaya diri. Mengalahkan Master Jiwa yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun tidak berguna sama sekali. Grandmaster Jiwa 2 jiwa itu berhasil melarikan diri. Namun, sepertinya aku masih memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini. Saudara-saudara Luo hanyalah bawahannya, dia adalah sumber kekuatan tempur sejati di timnya. Dia yakin bahwa dia bisa menggunakan kekuatan tiga cincinnya untuk menghadapi dua Grandmaster Jiwa, dan merasa bahwa peluang kemenangannya masih di atas 70%. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye! Terima kasih telah menonton.